Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian hari ini tanggal 1 Mei 2019 Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional Sahabat Hidratullah berkerjasama dengan Islamic Medical Service Menggelar acara menyambut Ramadan Dengan tema Clean Your Body to Fitrah Ilahi Yaitu sebuah program yang mendukung para teman-teman hijrah Untuk melakukan hapus tato Untuk mengetahui lebih jauh tentang acara ini Mari kita dengar paparan dari Ketua Sahabat Hidratullah Jatim dan juga Ketua Panitia Baik teman-teman sekarang kita sudah bersama dengan Ketua Sahabat Hidratullah Jawa Timur Mohon maaf Selaku salah satu yang menginisiasi digelarnya acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kamarnya nih Ustaz? Alhamdulillah sehat Nah ini bisa nggak Ustaz jelaskan Apa sih yang mendorong sahabat jatim Sehingga menggelar acara ini Ustaz? Jadi gini Apalagi kita sebelum bulan puasa ya Kita kepengen punya sebuah Inisiasi gerakan program Sehat sebelum Ramadan Sehat sebelum puasa Melihat animu begitu banyak Masyarakat Surabaya terutama Ketika digelar event pertama Hapus 1 hampir 300-400 orang yang mendaftar secara online Secara offline Animu yang begitu luar biasa Sehingga kami mendorong bagaimana anak-anak muda Khususnya di Surabaya Untuk bisa menggulkan acara ini Keberlangsungan acara ini menjadi sebuah barometer Bahwa kegiatan ini harus bisa sukses Kegiatan ini harus bisa berjalan Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Terutama masyarakat-masyarakat Yang kepengen dijerah Yang kepengen hidup lebih baik Yang kepengen hidup mulia Seperti itu Sat Nah sekarang tentu acara ini digelar bukan sendiri ya Sat Bukan hanya sahabat Kira-kira siapa saja sih yang kemudian terlibat di acaranya Sat Yang pertama Alhamdulillah IMS Jawa Timur sudah terbentuk di Jawa Timur Itu sebagai panitia besarnya Kemudian diiniasi oleh teman-teman sahabat yang ada di Surabaya Kemudian imhi di Jawa Timur dan Surabaya Dan tidak lupa tuan rumah Koperasi Sakinah dan Sakinah Supermarket Sebagai tuan rumah digelarnya acara yang kedua ini Kemudian yang selanjutnya adalah klinik Sabita Atau Air Beauty Unita Yang dimana beliau berperan aktif untuk mengajari kita Bahkan menyewakan alatnya beliau Abu Satu itu untuk bersama-sama Kita dalam mendorong masyarakat biar lebih baik Kemudian yang selanjutnya adalah ada Mediti Prof. Jokos Kalikus pembina di IMS Jawa Timur Untuk mendorong juga anak-anak muda Yang ada di Surabaya dan di Jawa Timur Untuk ayo kita bersama-sama Mewujudkan masyarakat yang lebih religius Yang lebih mulia lagi dengan event Hapus Hapus Terima kasih Ustaz atas penjelasan Nah itu tadi teman-teman penjelasan dari Sahari Soma selaku salah satu inisiator dalam acara ini Sekarang untuk lebih teknis mari kita bertemu dengan Ketua Panitia yang menggelar acara ini Baik teman-teman sekarang kami sudah berada bersama Ketua Panitia dan juga sekaligus ketua IMS Surabaya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bagaimana Ustaz bisa dijelaskan enggak Ustaz Tentang acara ini? Alhamdulillahirrahmanirrahimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya tindakan untuk kegiatan kali ini adalah lanjutan dari kegiatan yang pertama Sebagai inspirasi dan menggandang teman-teman yang ingin bicara dengan Habus Dato khususnya di wilayah suara dan harapan kami setelah setelah satu satu ini ada semacam agenda-agenda yang lain sehingga di jalan ini sempurna mungkin ada agenda untuk belajar membaca Al-Quran secara baik dan benar kemudian ada pembimbingan orangani dan misalnya nanti sepertinya kita akan berkabung dengan yang SNS yang ada di jalan ini nah ini kan yang kedua dan apakah selanjutnya akan ada lagi acara-acara seperti ini insya Allah kita istiqomah sesuai dengan memang visi kita ini adalah abu statu, butung-butung hijrah insya Allah istiqomah, selanjutnya ada sesi 3, 4, 5 dan seterusnya dan apakah ini untuk dibuka untuk umum atau untuk masyarakat khusus gitu bisa ya sekarang sebenarnya kalau lingkup yang di sini sudah dengan lama ya Islamic Medical Service dari masyarakat yang masyarakat muslim yang ingin berhijrah kita bisa bisa memilih masyarakat dan kemarin memang juga ada dari masyarakat umum yang memang ingin berikut berhubung dengan akhidat tapi untuk ke depannya kita akan buka pelayanan umum bukan hanya untuk ini aja mungkin ke depannya lebih luas oke baik dan bisa gak dijelaskan syarat-syarat mungkin ada teman-teman dari luar sana yang mungkin kepengen ikut membersihkan dirinya dari tato bisa dijelaskan syarat-syaratnya mungkin gak terlalu cukup karena kita juga mengudahkan cukup untuk kopi KTP sama kakak terus kemudian niat yang paling paling penting ini adalah niat untuk berhijrah terus kemudian untuk masalah biaya kita relatif ya kalau dibandingkan dengan di luar kita lebih dan dinyatukkan apalagi kalau ada contohnya dari pas ini tapi sudah ada ngobrol apakah ada keberatan apakah anda keberatan membayar di di alhamdulillah dia dia juga ngobrol tadi sebenarnya saya niatkan untuk sodakok untuk pelancaran acara hijrah ini supaya acara hijrah ini bukan hanya satu kali dua kali tapi istikoma untuk ada acara hijrahnya untuk teman-teman yang belum berhijrah jadi pembayaran itu sebenarnya kalau kita sadar ya memang untuk perawatan mesin obat dan untuk kelanjutan kegiatan oke terakhir apa sih harapannya IMS segaligus panitia menggelar acara ini harapan kami bisa melayani umat khususnya umat muslim di Surabaya dan di Jawa Timur dan di Jawa Timur sehingga kita bisa membantu sebagai sarana mereka untuk bekerja menuju fitur bulan terima kasih saat atas penjelasannya ini tadi teman-teman penjelasan dari ketua panitia sekaligus ketua IMS Surabaya mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk ikut serta nanti di program ketiga dan selanjutnya silahkan menghubungi IMS linknya ada ada lainnya teman-teman bisa masuk melalui itu oke teman-teman untuk selanjutnya kita akan mendengar mungkin kesan-pesan dari peserta-peserta yang hari ini ikut ikut membersihkan dirinya dari Tato gini ya mbak kan sebelum berpengalaman di Jira pengalaman di Jira sebelum berhujra apa aja mbak kenapa bisa ber-Tato apa karena pergaulan atau gimana sehingga memutuskan untuk ber-Tato pergaulan dulu pergaulannya ya itu banyak teman-teman yang apa ya nakal-nakal gitu akhirnya ada yang apa bikin Tato ikut juga bikin Tato nyoba-nyoba eh ternyata ya lah kalau udah jadi ibu rumah tangga ya nyesel nyeselnya kan jadinya takutnya jadi ini-aninya anak kan terus mengapa mengutuskan menghapus Tato apakah ada pengalaman atau peristiwa apa gitu yang sehingga membuat terkesan gitu bisa apa sih namanya menghapus Tato ingin lebih hijrah lagi aja lebih istiqomah soalnya kan masa ya kita beri hijab ya apa udah mantep gitu tapi masih ada ya itu Tato kan pandangannya kadang beda kan sama orang-orang yang lebih ini terus tadi semenjak di atas yang hapus Tato gimana rasanya Mbak rasanya menghapus Tato pertama ya dedekan tapi kayak gini udah selesai ya Alhamdulillah udah panas lebih panas terus harapan setelah menghapus Tato ini gimana ya Mbak harapannya ya semoga jadi lebih baik lagi terus apa sih pesan yang bisa sampaikan Mbak buat teman-teman yang belum berhijrah atau masih bertato tapi masih belum berhijrah untuk menghapus satu aja ya selagi ada program kayak gini ya sangat-sangat membantu juga kan apa jadi lebih pasti lebih banyak lagi yang bakal berhijrah mudah-mudahan yang mungkin ini yang bisa kita eh tak bersampaikan ya Mbak selebihnya terima kasih ya sama-sama amin Allahu Allah 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 Terima kasih.